Intro Hai guys, welcome back to Miracles channel Seperti yang lo pada liat Ini gue balik lagi ke kosan lama Di Mampang, Prapatan Gue udah pernah kos tour sebelumnya Jadi kalo lo penasaran, cek aja di video gue sebelum-sebelumnya Oke Hari ini gue bakalan ke kantor Zinius Mau live, bahas peluang jam 2 siang Sekarang udah jam 12 Jadi, ini gue udah siap Mau ke kantor Zinius Di Geraha Aktiva, Rasuna Said Kuningan See you guys Bye guys Intro Sekarang udah jam 1, tapi gue masih nungguin tutor-tutor yang bakalan bantuin gue di teknisnya, biar bisa mulai live-nya. Jadi sekarang gue lagi bersantai di perpustakaannya Kantor Zenius. Terus bahkan ada kulkas guys. Wow, bisa menyimpan ice cream di sini. Terus di sini ada dispenser. Yang hangat, yang normal, yang dingin. Ada kursi, ada bing bag, ada gitar. Terus yang udah pernah gue upload di Youtube, pasti lo udah tau ini apa? Wartel. Jadi dia emang kayak wortel gitu guys. Muat satu orang, terus ada colokan, ada lampu buat biasanya bikin konten atau live di dalam sini. Wah, udah ketang. Gue udah di dalam studionya, jadinya pindah ke lantai 1. Karena tadi lantai 8 studionya di kunci, kuncinya gak tau kemana. Jadi gini kira-kira guys persiapannya. Ada anak intern yang bantuin gue, namanya Nadila, tapi dia lagi keluar. Biasanya dibantuin masalah teknis kayak masangin webcam, webcamnya itu, terus device-nya, terus masangin mikrofonnya, ngecek apakah suaranya masuk atau enggak. Terus nanti pas gue lagi live, dibantuin cek juga apakah kelasnya, live-nya itu berjalan dengan lancar. Nah, ini kameranya dari webcam itu. Bukan dari sini. Makanya gue jadi ngeliat kayak ke bawah, karena ya lensanya tuh di situ tuh. Hai guys, gitu. Oke, sebentar lagi kita akan mulai jam 2 siang. Sekarang masih preparation. Masih santai-santai sih. Karena gue tuh gak suka telat, jadi gue selalu spare waktu 1 jam udah standby duluan. Daripada mepet-mepet ya, mendingan kita earlier daripada telat, gitu. Oke, jadi sekarang gue udah mulai live class-nya. Ini sebenernya belum jam 2, 4 menit lagi. Tapi gue udah masuk mau ngecek suaranya udah masuk atau belum. Terus juga sekalian nunggu yang lain juga. Biar pada masuk-masuk dulu, abis rame, baru deh langsung gas. Mulai bahas soal dan ya mulai bahas materinya. Kali ini, by the way, kita bakalan bahas tentang peluang dasar-dasar sih. Lebih ke konsep peluang, kombinasi, dan permutasi. Sebenernya lebih banyak ke langsung latihan soal. Karena dasarnya peluang, kombinasi, permutasi tuh ya dikit banget. Tinggal gimana caranya. Dari apa yang kita ketahui tadi, dasar-dasar dan konsepnya, kita gunakan di latihan soal. Jadi kuncinya adalah banyak-banyakin latihan soal, gitu. Ya, gue sendirian, by the way, di studionya. Gak ada yang nemenin. Karena kalau ada yang nemenin, gue malah jadi deg-degan, gitu. Gue lebih seneng sendirian. Bersama ada berapa nih? 165, 166, 168. Anak-anak yang menonton live-nya. Halo guys, apa kabar? Kalian kelas berapa aja nih? Ada yang kelas 10, kelas 11 gak? Kelas 12, 12, 12. Iya, 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 iya. Wah, ada yang kelas 11 juga. Wah, ada yang kelas 8. Wow, keren-keren SMP ya. Besok pengumuman SNMPTN. Yes, besok tanggal 22 ya pengumuman SNMPTN. Semoga apapun hasilnya, ya itulah yang terbaik. Siapin aja mental dari sekarang. Kalau saran gue sih, gak usah terlalu berekspektasi. Karena ketika nanti gagal, kalau lo gak naruh ekspektasi, ya, well, gampang gitu ngelepasnya. Tapi ketika lo udah berharap banget nih, ternyata gagal, sakit banget, dan mungkin lo bisa down beberapa hari gitu ya. Jadi menurut gue prepare for the worst aja. Anggap aja lo gak lulus gitu. Dari awal lo gak berekspektasi, tapi ternyata lulus, itu kan seneng banget gitu. Jadi gue selalu set mindset gue begitu. Daripada kecewa ya kan? Kak adik kakak yang pertama kelas berapa, Kak? Adik aku yang pertama itu kelas 3 SMA. Sama kayak kalian, yang kelas 12. Dan kemarin gue nanya ke dia, lo pilih jurusan apa di SNMPTN? Terus dia bilang lupa. I know he's lying to me. Tapi yaudahlah. Oke, udah 300-an nih yang join. Anggap aja lo gak lulus. Yoi! Karena SNMPTN tuh kayak giveaway gitu, guys. Udah selesai, guys. Selesainya jam 3 lewat 7. Karena tadi terakhir ngobrol-ngobrol dulu. Di sini ada Nadila ya. Hai, Nadila. Makasih ya udah bantuin teknisnya. Oke, kita cabut, guys. Live gue udah selesai. Tadi total ada 2.400-an yang join di live class-nya. Dan seru banget gue sampe kayak, aduh, pertanyaan yang mana nih yang harus gue jawab? Sekarang gue pindah ke studio lain di lantai 1 juga. Karena gue mau syuting membuat YouTube. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax